Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat nyorang mitigasi mengpirang pancen turut tanggung jawab Pamerenta Katut Pasualana sangkan prak-prakan pemilu di Paju ke lawan lancar kawasanu diebrehken ku Kepala Bakes Bangpol Jawa Barat Iyib Hidayat sewatar waktu katompernaken Nelika di wawancara satu tas kagiatan Japri Jabar Anteng Jumaat 17 November 2020 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ketawa Kesebang Pol Jawa Barat Iyib Hidayat Ngebrehken pihak nyorang mitigasi pancen turut tanggung jawab Pamerenta sangkan pemilu 2024 di Paju Kawan Lancar selesai jina nyaitan ataharkun waragad ngokulakun anuniti hiji satengah triliun liantik itu ke ngeriksa netralitas ASN pihaknya bakal ngamankun aparatna liantik itu pihaknya lagi mitigasi bencana Anudi Erong bakalkan randapan turtadi wawangan kuprak-perakan Nyinglarna liantik itu mangsa pencoblosan Februari 2024 Jawa Barat nincak mangsa puncar hujan satu diantaranya biaya penyelenggaraan kita sudah siapkan itu sampai 1,5 triliun karena pemilihnya juga banyak 35.700.000 artinya ketika bicara itu berdampak dengan TPS TPSnya hampir 141 1 TPS 7 orang berdampak kepada konor itu sudah langsung muncul angka kan itu sudah pasti nah itu sudah disiapkan anggaran yang kedua bicara masalah netralitas aparatnya juga diamankan dulu diamankan dan mereka kata dia harus betul-betul saya aturan yang ketiga kebencanaan ini bicara kebencanaan itu mitigasi artinya cuaca alam itu apalagi kita sudah mendeteksi bahwa Februari itu puncak tertinggi maka kita sudah ada antisipasi dengan BPBD sejauh barat selanjutnya samping itu boleh jadi Dinas Kesehatan mengantisipasi indikasi kalau ada wabah-wabah penyakit itu kan seperti yang namanya pandemi COVID-19 kita tidak memprediksi tiba-tiba ada dan itu cukup lama dua tahun nah ini semua kita indikasi itu kita mitigasi sehingga pada saatnya nanti kita bisa menghindari sejenis itu kerungkulan indikasi penyelimpangan netralitas dan dilakonan ku ASN iip ngebreken etahalte bakal diungkulanku BKD tepikabawaslu Budi Hartati Bandung TV